Hai, selamat datang kembali di Youtube video saya Sebelum kalian nonton videonya, please subscribe, like, share, dan komen Semoga aja video Uyu bisa membantu buat kalian Hai, terima kasih udah mau nonton video Uyu yang sekarang Sesuai judulnya, Uyu bakalan ngasih toko kalian Gimana caranya ngebikin promo di Tokopedia Tapi kita cari aja yang gratis-gratisnya Kayak gitu Nah, oke, biar nggak lama nih Kita langsung aja ke tampilan laptop Oke, sekarang kita udah ada di tampilan Baca ya, sekarang ini tuh tampilan Tokopedia pas mau Ramadan Sekarang tuh tanggal 6 Maret 2022 Nah, tampilannya kayak gini ya Oke, yang kita lakukan adalah di sebelah kiri kalian Nah, di sebelah kiri ini banyak banget nih tab-nya Kalian pilih aja iklan dan promosi Nah, iklan dan promosi Nah, di sini banyak banget Di sini ada paket promo Di sini tuh paket promo itu biasanya dari Tokopedia-nya ya Harganya juga udah ada nih langsung di sini Tapi karena kita ngebahas yang gratis-gratis nih Yaudah, kita turun aja ke bawah Kita cari yang gratis-gratis Nah, di sini ada flash sale, toko, bundling, paket diskon, top, ads, bebas ongkir ya Broadcast, chat, promo Tokopedia, dan lain sebagainya Oke, kita lihat satu persatu ya Pertama, kita ke flash sale toko Nah, flash sale toko itu jadi kayak ngebikin flash sale Tapi cuma toko kita doang, terus produk kita doang Dan itu tampilnya itu cuma di halaman toko kita doang Kayak gitu Kita buat champion Nah, jadi tampilannya itu kayak gini nih Nah, tampilannya itu kayak gini Jadi ini tuh cuma di toko kita doang Kayak gitu Terus, info atau champion Nah, di sini kita namain championnya Kayak misalkan Promo terbatas Nah, kayak gitu Terus mulainya Nah, mulainya itu dari sekarang itu tanggal 6 6 nanti jam Misalkan saya maunya jam 15 aja nih Jam 3 aja Oke, kita terapkan Sampai kapan nih Nah, ini tuh gak bisa lebih dari 1 minggu ya Jadi, saya tuh paling cuma sampai hari Senin doang Jam 0.00 Kayak gitu Terapkan Nah, kayak gitu Terus Di sini ada tampilkan champion tokomu sebelum jadwal flash sale berlangsung Jadi, netro dia tuh bakalan tampil sebelum jadwalnya kayak gitu 1 jam sebelumnya kayak gitu Nah, udah itu ke bawahnya Nah, ini tema warnanya bisa kita pilih nih Pengen kuning Sesuaikan dengan toko kalian Kalau toko yang uyu kelola ini kan tentang perlengkapan baik ya Jadi, mungkin kuning lebih cocok ya Jadi, lebih keceria kayak gitu Nah, terus kita simpan aja pengaturan Simpan pengaturan Terus pengelola produknya Kita pilih nih produknya Mana aja yang mau di flash sale Kayak gitu Misalkan Kita tambahin diskon Karena kan ini tuh flash sale Jadi, pastinya harus ada diskon dari harga awalnya Nah, kita edit masal aja ya Karena uyu ini harganya udah tau gitu ya hitungannya Atau kalian misalkan gak tau hitungannya Kalian bisa nih Isi satu-satu Misalkan ini Dari harga segini 24.000 Kalau di flash sale-in jadi berapa Kayak gitu Tapi karena uyu tau Ini Jadi, uyu pilih persen aja Disini diskonnya semuanya Totalnya Uyu potong 8% Stoknya itu 100 Ya, ini tuh stok Oh iya Ini stok champion Dan ini maksimal pembelian ya Jadi, tadi itu ini 8% Stoknya 100 Minimal pembeliannya 1 Terus kita terapkan Nah, kayak gini Jadi, langsung pekan keisi semuanya Kayak gitu Terus, yang di highlight Di 5 Pertama Slide pertama itu Mana nih Kita bisa pilih nih Misalkan baju ini Satu ke satu Ini kedua Terus, ini ketiga Terus, ini keempat Terus, misalkan ini kelima Nah, kayak gini Jadi, ini bukan tampil lebih awal 5 produk aja Enggak bisa lebih Kayak gitu Udah itu Kita langsung aja Simpan pengaturan Nah, oke Sekarang kita atur championnya Disini Nah, disini bisa kita atur Metode pembayarannya Bayar cepat Jadi, bayar cepat itu Pembeli harus melakukan pembayaran Di bawah 5 menit Atau bayar reguler Jadi, di bawah 30 menit Tapi, WIP-nya bayar reguler aja Lalu, disini Apakah pembeli yang sama Boleh membeli produk di champion ini Dengan akses akun yang berbeda? Jadi, nama penerimanya sama Cuma akunnya beda nih Boleh? Enggak gitu Yang belinya Yaudah, kita kasih aja Boleh Terus, simpan pengaturan Simpan pengaturan Nah, terus kita buat deh championnya Ya, buat champion Nah, kayak gitu Nah, setelah ini tuh Championnya bisa kalian share nih Ke Facebook Ke Line Telegram Twitter Kalian biar Konsumen tuh jadi Tau nih Bahwa kita tuh ngebikin Flashout Flashout cuma terbatas Kayak gitu Oke, selanjutnya Kita ke iklan promosi lagi Nah, disini ada paket bundling Apa sih paket bundling itu? Jadi, paket bundling itu Kalau beli dua produk yang ini Dia itu bakalan Apa? Bakalan dapat harga yang lebih istimewa Kayak gitu Nah, disini nih kita buat Buat paket Nah, terus kita atur periode paket Nah, dari kapan nih? Dari tanggal 6 Sampai 1 bulan aja ya Uyu pilihnya Dari tanggal 6 Eh, jamnya Jam 19 50 Gak apa-apa Apakah berakhir atau enggak? Kalau berakhir kita klik Kalau enggak juga enggak Kalau enggak berakhir Gak apa-apa Tapi ini karena enggak berakhir Jadi Uyu simpan aja Pilih produk atur yang mau di diskon Nih Misalkan paket bundlingnya apa ya? Misalkan Nah, misalkan baju ini Terus dengan Ukuran S Pilih produk Terus yang keduanya produknya Misalkan Kalau baju biasanya seseri sama celana nih Celana Yang ukuran misalkan M Terus Nah, terus atur diskon Nah, jadi kalau Nah, tadi bisa aja kalian tambahin 3 produk juga ya Tapi kalau Uyu lebih suka 2 produk aja kayak gitu Terus kita pilih semuanya Atur diskonnya Jadi misalkan diskonnya Jadi Uyu kasih 10% deh boleh Nah, jadi total diskonnya itu 1800-2800 Kalau mereka beli paket bundling yang gini Kayak gitu Terus kita simpan pengaturan Berikan info Namanya nih Misalkan Promo Baju warna Misalkan kayak gitu nih Terus kalian bisa aktifin kuota paket Jadi berapa nih kalian ngasihnya paketnya gitu Atau enggak kayak gitu Tapi Uyu enggak aja Terus simpan pengaturan Terus buat paket Kayak gitu Terus buat paket Nah, kayak gitu Selanjutnya Kita ke iklan dan promosi lagi Terus disini ada paket diskon nih Wah, paket diskon nih apa nih Kita cek Nah, paket diskon itu jadi Jadi kayak gini Beli 2 Dapat diskon 3% Misalkan Beli 3 Dapat diskon 5% Terus beli 10 Diskonnya tambah gede lagi Kayak gitu Nah, gimana cara bikinnya Kita buat paket aja Kita klik buat paket Atur periode paket Dari tanggal kapan Sampai tanggal kapan Dari jamnya Uyu P14 aja Nah, terus Apakah berakhir atau enggak Tapi Uyu enggak berakhir ya Ini boleh Sampai selamanya Kayak gitu Simpan pengaturan Terus beli produk yang mau diatur Misalkan apa ya Nah, misalkan popok bayi deh Nah, ini Nah, kayak gitu ya Nah, disini Kita bikin nih Misalkan beli 2 Uyu kasih diskon 5% Tambah paket Kalau dia beli 3 Uyu kasih diskon 9% Kayak gitu Nah, jadi kalau beli lebih banyak Dia bakalan beli Dikasih diskon lebih gede Kayak gitu Kalau kalian mau tambah lagi Boleh Misalkan Uyu disini Beli 4 Uyu kasih diskonnya Misalkan 11% Kayak gitu Nah, kalau udah Kita simpan pengaturan Terus lengkapi info paket Disini misalkan namanya Promo popok kain baik Kayak gitu Promo popok kain aja Kayak gitu Ternyata cuma sampai 18 aja Terus simpan pengaturan Terus buat paket Ya, buat Nah, kayak gitu Selanjutnya Kita ke iklan dan promosi lagi Nah, disini ada top ads Top ads itu berbayar ya Kalau kalian misalkan Buat kalian yang lagi nonton nih Kalau kalian emang Yuk, bikin dong video tentang Gimana top ads gitu Biar promosi berbayar Nanti Ui bakalan kasih video Nanti Ui bakalan bikin videonya Kayak gitu Kayak di Lazada Shopee Kayak gitu Tokopedia Gimana nih Secara promosi berbayar Kayak gitu Nanti Ui bakalan kasih Tapi di video sekarang Uyu buat bikin video Yang gratis-gratis aja Kayak gitu Terus disini ada Bebas ongkir Bebas ongkirnya itu Ini tuh kerjasamanya itu Cuman sama Antar aja sih Cepat dan kurir rekomendasi Kayak gitu Nah, disini tuh Kalian itu Nah, kalian bisa bayar ya Disini Setiap produk yang terjual Dengan bebas ongkir Akan dikenai Biaya sebesar 1,5% Dengan batas maksima 10.000 per kuantitas Atau senilai subsidi Webas ongkir Yang diterima pembeli Kayak gitu Nah, kalau ini tuh Berbayar ya Cuman itu tuh Nguntungin banget Buat kalian Jadi kalian bisa baca aja Kayak gitu Terus kita balik lagi Promosi Nah, disini ada broadcast chat Jadi broadcast chat itu Ngechat banyak customer Sekaligus kayak gitu Kadang kan kita Kalau ngebuka online shop itu Kita bakalan ngeliat kayak Broadcast chat kayak gitu ya Nah, kalian bisa Disini Kalian bisa kasih broadcast chat kayak gitu Cuman ini tuh berbayar kayak gitu Jadi Uyu udah bakalan bahas dulu Kayak Kesini kayak gitu Terus balik lagi ke promo deh Balik lagi ke promo Ini kos dulu Kebanyakan Nah, broadcast chat Terus promo Tokopedia Ini tuh Apa Promosi Tokopedia Nanti kalau ada Kita bisa ikutan Kayak gitu Nah, kayak gini Tapi ini udah pada berakhir ya Kayak gitu Jadi kalian bisa ikutan Terus kasih diskon Kayak gitu Jadi promo dari Tokopedia-nya Kayak gitu Terus disini ada Fressel Tokopedia Jadi nanti Ini juga sama dari Tokopedia-nya Kayak gitu Nah, ini kayak gini Nanti kalian bisa ikutan aja Kayak gitu promonya Terus kasih diskonnya berapa Kayak gitu Jadi ikutan dari Promosi si Tokopedia-nya Kayak gitu Terus disini ada Facebook CPAS Jadi ini tuh ngelink ke Facebook Buat bisnis Facebook Bisnis itu loh Facebook Bisnis Manager Cuman ini juga berbayar ya Jadi Uyu udah Nggak bikin gitu Nggak Terus ini ada rilisan spesial Jadi buat kalian yang Apa ya Tokonya itu punya produk Produk ofisial Atau kayak Rilisan spesial Kayak gitu Jadi Nih kita bikin produk ini Cuman ini tuh Ini tuh limited edition Misalkan Jadi di Apa Di launchingnya itu Cuman Kita cuma nge-launching 10 produk Ya gitu Jadi rilisannya itu Spesial Kayak gitu Kalian bisa bikin disini Nah Kayak gini Tampilannya itu Kayak gini Terus kita buat champion Promo spesial Promo spesial Kayak gitu Nah Terus kalian bisa upload bannernya Banner berlangsungnya Terus sama banner berakhirnya Kayak gitu Ini kalian bisa bikin di Canva ya Misalkan Banner Nah ini Ini tuh skalanya 360 Kali 360 Kayak gitu Jadi kalau upload bannernya itu Jadi itu bannernya itu yang ada Bakal muncul disini Terus banner berlangsungnya itu saat Si promo spesialnya itu berlangsung Kayak gitu Terus kalau banner berakhir Nanti tuh setelah berakhir itu dia bakal munculin banner yang kayak gima Kalian bisa buat ini di canva ya Itu kan kita mau ngebikin ini ya Hmm Rilisan spesial kayak gitu Kita tuntun dulu tanggalnya Misalkan tanggal 6 nih sekarang Terus jam berapa nih Nah misalkan jam 17 mulainya Kayak gitu Sempat pengaturan Terus berakhirnya Itu tanggal 6 juga Nah jam 14.19 kayak gitu Terus disini Namanya Misalkan kayak gitu Terus disini bannernya nih Bannernya itu ukurannya itu Satu banding satu Minimal 360 x 360 Kalian bisa bikin di canva Terus buat desain Terus kalian bisa bikin desain khusus ya Disini tuh Eh tunggu bentar Nah disini ada ukuran desain khusus Kalian bisa isi aja Misalkan Uyuh 800 x 800 Kan tadi minimalnya itu 350 x 350 Kayak gitu Tapi Uyuh udah pernah bikin Waktu itu Nah ini dia Uyuh pernah bikin Kayak gini Ini tuh sebenernya buat bonus Cuman bisa kita pake aja Buat yang tadi Terus kita download aja Kita klik undo Nah kayak gini Tunggu sampai ke undo Nah kita masuk lagi ke tokopedia nya Kita upload bannernya Nah ini Buka Simpan Nah Terus bener yang kedua juga Uyuh pilihnya yang sama aja Kalau kalian pengen beda-beda Ini benernya Boleh Jadi biar lebih menarik Kayak gitu Bener pas berlanjut Berlangsung gitu kan Terus ini bener yang berakhir Kita klik Terus kita klik buka lagi Klik simpan Terus kita klik simpan pengaturan Tunggu sebentar Nah Terus ini dikelola produknya Pilih produk atau tambahkan produk Nah kalau kalian misalkan punya Produk yang baru nih Produk baru dan ini tuh mau dirilis Dirilis spesial Kalian bisa klik tambahkan produk Cuman karena ini sebagai contoh aja Uyuh jadi Uyuh pilihnya pilih produk aja Kayak gitu Nah disini bantuan sofa Uyuh pilih Bantuan sofa Eh padahal sama apa ya Ya udah bantuan sofa aja nih Sebagai contoh Kalian bisa pilih beberapa juga Kayak gitu Terus Uyuh tentuin aja Diskonnya Disini Diskonnya Uyuh kasih 5% Stoknya itu 100 Terus maksimal pembeliannya Itu misalkan 2 Terus kita klik terapkan Semuanya Nah kayak gitu Terus kita Ini di highlight Oh cuma bisa pilih satu aja Katanya di satu produk Kayak gitu Atau kita tambahin dulu produknya deh Tambah produk Eh bukan maaf Maaf Tambah produk Pilih produk yang sudah ada ya Karena Ini cuma percobaan aja Kita pilih produk Samain aja Diskonnya Semuanya 5% Uyuh kasih 5% Uyuh kasih Terus disininya Stoknya 100 Disini maksimal pembeliannya 2 Terus ini 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 Sama Oh udah Oh masih kurang ya Ini belum 5 produk ya Kita tambahin lagi aja Pilih produk yang tersedia Bantal lagi ya Bantal sopa Bantal ini aja deh Sama ini Klik Nah ini sama Uyuh kasih 5% 100 Ini nya 2 Kita klik Terapkan Satu Dua Tiga Empat Nah Kayak gitu Nah Kalau udah Kita simpat pengaturan Nah Terus kita atur champion Batas bayar cepat Atau batas bayar reguler Kayak tadi ya Kalian bisa baca ini Pembayaran di bawah 5 menit Itu bayar cepat Kalau pembayaran di bawah 30 menit Itu batas bayar reguler Kita pilih aja Batas bayar reguler Pengaturan pembeli Apakah pembeli yang sama Boleh membeli produk B-champagne ini Dari akses akun yang berbeda Jadi nama penerimanya sama Cuman Akunnya beda Boleh gak Boleh aja nih Segmentasi pembeli Apakah kamu ingin Membatasi pembeli B-champagne ini Untuk segmentasi tertentu Klik aja Tidak Kalau kalian pengen Segmentasi pembeli tertentu Kalian bisa klik aja Iya Terus kita klik Simpan pengaturan Simpan pengaturan Buat champion Ya Buat champion Oke deh Nah kalian bisa Kirimin lewat broadcast chat juga Lewat Tokopedia nya Kayak tadi Yang pernah Uyu Lihatin ke kalian Kayak gitu Terus kita balik lagi aja Ke promo Terus Nah ini webhunt Buat pembeli Bersemangat Memburuk produk Di tokomu Dengan jangka waktu terbatas Kayak gitu Jadi hampir sama Kayak rilisan spesial juga Dan pengaturannya Juga hampir sama Kayak gitu Terus ini ada Exclusive launch Jadi ini juga Hampir sama Kayak rilisan spesial Jadi kayak produk Produk eksklusif Kayak kita Produk eksklusif Kita terus pengen Di launching Di waktu tertentu Kayak gitu Ini hampir sama Kayak rilisan spesial Kalian bisa Coba sendiri juga Disini hampir Pokoknya ini tuh Hampir sama Tuh Hampir sama kayak gini ya Kalian bisa bikin lagi Kayak gitu Terus Ke bawahnya Ini ada Kejar ulasan Gratis untuk Tiga produk Jadi untuk Foto dan testimoni Jadi konsumen Yang ngasih Testimoni Itu Dikejar ulasan Jadi biar Si konsumen itu Ngasih ulasan Itu dalam bentuk foto Jadi mereka tuh Apa ya Ngasih ulasan Lebih menarik lah Di produk kita Kayak gitu Terus disini Ada kupon followers Baru Jadi kalau Ada konsumen Yang nge-follow Kita Itu bakal Kita kasih kupon Kayak gitu Misalkan nih Gue coba nih ya Namanya New Follow Terus rupiah Nih misalkan Kuyuh kasih cashback Tiga ribu Oh Minimalnya katanya Lima ribu Dengan dia Minimal Pembeliannya itu Misalkan Tiga puluh Lima ribu Nah kayak gitu Kuotanya Kalian bisa pilih Berapa orang nih Misalkan Kuyuh Sebelan Sebelan Nah kayak gitu Terus mulainya itu Dari kapan Misalkan ini Sekarangnya Tanggal sekarang Jam 16 Terus berakhirnya Kapan Biasanya Pilih yang paling akhir Jadi Nah kayak gini Jadi mulainya Tanggal 6 Maret Selesainya itu Tanggal 5 April Jadi Kalian harus update lagi Si vouchernya Setelah berakhir Di 5 April Kayak gitu Terus kita buat voucher Tiga puluh hari Katanya Tanggal 4 Tanggal 4 Kenapa ya Ini lagi gangguan ya Tapi nanti Kalau kalian coba Kalian bisa coba aja Kayak gitu Ini lagi gangguan Ujung kurang tau Padahal Sinyal masih bagus Disini Nah ini lagi gangguan Kalian bisa coba aja Nanti kayak gitu Terus nanti kalian klik Buat voucher aja Nanti bakal otomatis Si vouchernya ada Kayak gitu Terus kalian bisa Kejar ulasan Kupon followers baru Terus Voucher cashback Ini sama kayak Voucher lainnya Sama aja Kayak gitu Buat publik atau khusus Kita kasih aja Buat publik Terus namanya Misalkan Voucher Voucher Kayak gitu Nah Misalkan ini Dia bakal dapat Di diskonnya Itu 6.000 Potongan 6.000 Dengan minimum Pembelian 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 57.000 Oke Gak apa-apa Terus kuotanya itu 5 Tapi publikasinya 99 aja Kayak gitu Terus tangga mulainya Kapan Terus tangga selesainya Itu kapan Kayak gini Nah Kayak gini Oke Kalian bisa Lebih panjang Juga boleh Kayak gitu Tapi Lebih Ngikutin sarannya Kayak gini Nah Terus kalian centang Disini Terus kita klik Buat voucher Nah Udah Kayak gitu Terus kita masuk Lagi ke promo Nah Terus Disini ada voucher Gratis ongkir Jadi potongan Gratis ongkir Sama kayak voucher lainnya Jadi itu ada potongan Ongkirnya itu Beberapa gitu Misalkan potongan 20 ribu Ongkir Setiap dia Minimal belanjanya 100 ribu Misalkan Nah kayak gitu Kuotanya Misalkan Ini Nah kayak gini Terus tanggal mulai Dan tanggal akhirnya Kalian bisa atur aja Kayak gitu Terus ini klik aja Oh namanya Lupa tadi Free on Terus kalian klik yang ini Terus kalian klik buat voucher Oke Nah Dia bakal otomatis selesai Kayak gitu Terus Diskon toko Full store Mainchain pro Ini tuh kalian harus pro dulu ya Buat bisa bikin Diskon toko Terus member Toko member Ini juga harus OS ya Official store Kayak gitu Oke Kayaknya segitu aja nih Buat Videonya Oke Kayak gitu aja Kayaknya video Buat hari ini Kalau ada yang kalian tanya Pengen ditanyain Kalian bisa DM Uyudig Ataupun chat Uyudilain Kayak gitu Oke Makasih banyak udah mau nonton Thanks for watching my video And goodbye